Hai tergabung selamat sore Bang Mandel Selamat sore Mas Salam kenal Terutama minta komentarnya Kalau gue liat kan di akun Instagram Lu udah lumayan banyak konten nih Setelah kabar pemecatan Dari Eric Ten Hag gitu Lu sebagai fans MU nih 2 tahun terakhir MU dilatih Eric Ten Hag Udah menjadi keputusan yang tepat belum nih Pemecatan dari Ten Hag semalam Kalau kita ngomongin Tepat atau tidak tepatnya Mas Firdaus Kalau gue duduk sebagai kacamatanya nih ya Sebagai fans Pasti Menyayangkan Sebenernya menyayangkan Kalau gue ditanya pribadi gue personal Gue sangat menyayangkan Ten Hag dipecat Tapi disayangkannya itu tuh Banyak hal gitu Enggak cuma sekedar Oh ngeliat akhirnya Ten Hag dipecat Tapi gue menyayangkan bagaimana Ten Hag Sebagai pelatih Manchester United Dia itu punya filosofi yang bagus Dia punya semangat juang itu Dia punya passion itu Dia memperlihatkan bahwa Dia punya karakter Tetapi Sayangnya Yang gue sangat sayangkan adalah Ketika dia mencoba untuk menerapkan filosofinya Dia menerapkan skemanya Yang coba dia lakukan untuk Manchester United Itu tidak berhasil Namun tidak ada penyesuaian Tidak ada perubahan Karena kan kalau kita juga melihat Bagaimana kalau gue lihat beberapa orang Pandit atau mungkin Orang-orang di Inggris sana Kayak Gere Neville Atau mungkin Efra Atau mungkin Rio Ferdinand Memang Roy Kinn juga bilang bahwa Pelatih ini memang keras kepala Gitu Nah keras kepala itu Yang jadi berperang Ini maksudnya pelatih Belanda yang ada di Indonesia Atau pelatih Belanda yang asli di sana nih Pelatih-pelatih Belanda yang di Eropa Yang di Eropa Jadinya Itu yang sangat gue sesalkan Yang sangat gue sayangkan Kenapa Seperti itu gitu Karena Gue cukup apa ya mas Gue cukup melankolis Kalau dari sisi kasemata fans ya Bukan pandit atau mungkin ekspertis Karena gue melankolisnya adalah Gue cukup believe Dengan ten hak gitu Gue cukup bisa melihat bahwa Setelah United berkali-kali Janti pelatih Setelah jamannya share Alex Ferguson Pelatih inilah Yang menurut gue pribadi Itu bisa membuat perubahan United lebih baik Tapi ternyata Dengan sekarang kita lihat Kasemain 14 Di Red Lake Tapi orang-orang juga bilang Lucu Jangan lupa dong Bang Mardel Dua trofi Sudah dipersembahkan oleh Ten hak Trophy itu One thing sebenarnya mas One thing yang benar Ya kita harus rayakan Kita harus apresiasi Tetapi ketika kita melihat Bagaimana Di Liga Bagaimana Dia Untuk mencoba Membawa United Lebih baik Dengan banyak sekali Masalah Mulai yang dari musim lalu Kita coba breakdown Dari musim pertama Dia harus Ada Adu ego Dengan Cristiano Ronaldo Terus juga di musim kedua Dengan banyaknya pemain cedera Dan di musim ketiga ini Harapan gue Di awal musim ini Waktu itu adalah Oke Banyak pemain yang sudah Datang Ke Manchester United Notabenya Itu yang Ten hak minta Tapi ternyata Gue gak tau Kenapa Pemain-pemain ini Tidak bisa maksimal Oke gue Paham sekali Sekarang Kalau kita ngomongin Manchester United Itu bukan hanya Sebuah tim sepak bola Gitu ya Karena Manchester United pun Menurut gue Itu ada Sudah satu brand Dan Beban berat Pressure-nya itu Gak cuman lagi Ya Lo sekedar main bola Menang Kalah Tendang Oper Shoot ke gawang Gak Cuman banyak sekali Obstacle-obstacle lain Yang ngebuat Mungkin pemain-pemain ini Kalau dari asumsi liar gue Adalah mereka juga Mempunyai tekanan Tetapi Yang gue harapkan adalah Pemain-pemain ini Juga mereka harus Do as a professional footballer Gitu Yang Mereka Udah dapet Kesempatan Mereka sudah bermain Terus juga mereka Digaji besar Tapi kok Rasa-rasanya Masih belum memuaskan Belum optimal Belum maksimal Itu juga gue komparasi Dari ketika Pemain-pemain ini International break Gitu Mereka bermain Untuk negaranya Secara Mereka Menaman aja nih Mereka oke Oke aja Cuma Once mereka going back to Manchester Kok Balik ke setelan pabrik Yang ngebuat Tiap minggu gue tuh Pala gue Mumet banget tuh Kayak Ini klub Emang udah On the way mediocre Gitu ya Dan Jadi sulit gitu Jadi benang khususnya banyak Terus Dikanya gitu Terus Harus Gimana bang Manchester United Sekarang ya Kita akan melihat Semua itu Parameternya Tolak ukurnya Kita akan melihat Manajemen Si Ineos Dan lain-lain Tuh Bagaimana bisa Mengurai benang Kusut ini loh Yang Udah emang Sekusut itu Jadi kalau boleh Gue Tanya sedikit ya Bang Analisis lu ya Kalau tadi kan Lu Adik Ten Hag Lu seneng Amal filosofinya Dan MU Juga Manajemen Udah Berupaya Semaksimal Mungkin Memenuhi Apa yang Keinginannya Pemain-pemain Yang diinginkannya Dibatangkan Nah ini Tapi kan Gak berhasil Juga Kalau analisis lu Apa memang Ini ada masalah Dengan komunikasi Dengan pemain Komunikasi Dengan manajemen Atau memang Ada hal-hal lain Yang mungkin ya Dalam tanda putih MU ini Udah bukan Kelasnya Di kelas elite Lagi Sebenernya Kalau mengutip Dadi Pertanyaan terakhirnya Mas Ya Sekarang United Bukan lagi Di kelas elite Harus Diakui itu Tapi Kenapa Bisa terjadi Seperti itu Banyak hal-hal Yang sebenarnya Kita berasumsi Kita beropini Bahwa Oh salah si A Salah si B Salah player Salah Manajemen Segala macam Cuman kalau Gue coba tarik Lebih jauh Gitu ya Ada satu hal Yang menurut Gue itu Tidak bisa Dibring up Ke eksternal Tidak bisa Dibring up Ke media Tidak bisa Dibring up Secara Kita bisa Melihatnya itu Benar-benar Oh ini Ternyata Masalah United Karena setelah Jamannya Sir Alex Ferguson Semuanya itu Memang Berubah banget Yang kita tahu Seperti ini Efra sempat Bikin podcast Sama Rio Ferdinand Bilang bahwa Setelah Jaman 2013 United Bukan Lagi Di tempatnya Mereka dulu Tempatnya itu Mertian Tim elite Tapi menurut Gue adalah Sebenarnya Akar masalah Dari semua Benang Kustutnya United Adalah Perubahan Zaman Perubahan Zaman Yang Membuat Orang-orang Itu Kalau gue Boleh Kayak Apa ya Mencoba Menjembrengkan Semua United Itu Sekarang Ada di Zaman Semuanya itu Serba Kelihatan Alham Tanda Sosial Media United Dikit Dihajar 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 Dia akan Blow up Mau media Di Indonesia Mau media Di Inggris Semua akan Dihajar Kenapa Seperti itu Karena Orang-orang Itu melihat Bagaimana United Setelah Jamannya Sir Alex Ferguson Itu yang Benar-benar Orang-orang Itu Pemain United Itu gak Boleh Salah dikit Pelati Itu gak Boleh Salah dikit Itu akan Dihajar Habis 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 Dan Suenya Manajemen Sebelum Akira Di Takeover Sama Sergent Radcliffe Dan Kawan-kawan Sekarang Kateronya Katero Pol Gitu Beli Pemain Sebenarnya Dengan Harga Harusnya Cuman Round 20 30 Juta Bisa Belinya 100 Juta Contoh Paling Anthony Nah Itu Sebenarnya Balik Lagi Ada Satu Faktor X Yang Tidak Kita Bisa Lihat Di Dalam Tubuh United Kita Jadinya Hanya Mengasumsikan Gue Sebagai Content Creator Mungkin Mas Juga Sebagai Dari Sisi Media Juga Kita Hanya Bisa Mungkin Menarasikannya Oh Ada Salah A Salah B Salah C Tapi Yang Sebenarnya Terjadi Di Dalam United Itu Ada Borok Yang Sebenarnya Ini Harus Dibuka Ada Borok Sesuatu Yang Harus Segera Disembuhkan Harus Diobati Karena Gue Kenapa Bisa Berasumsi Seperti Ini Mourinho Ketika Di interview Beberapa Tahun Setelah Atau Mungkin Beberapa Bulan Setelah Dia Dipecap Oleh United Dia Bila Gini United Itu Gue Bisa Bawa Mereka Peringkat Kedua Di Liga Inggris Adalah Pencapaian Terbesar Gue Buat Tim Ini Ada Something Wrong Dari Manchester United Oke Mereka Memang Tim Besar Untuk Kalau Ya Kalau Gue Bisa Bilang Kalau Kita Lihat Historinya Sejarah Tim Besar Cuma Sekarang Lu Mau Banggain Apa Lu Sekarang Gue Kesana Segala Macem Apa Aja Diduitin Mas Foto Sama Trofi Di Depan Old Trafford Aja Diduitin Yang Harusnya Kita Sebagai Turis Datang Aku Cuma Foto Foto Doang Tapi Itu Dicar Sekitar 5 Atau 10 Poster Sekitar United Bukan Lagi Sekedar Football Club Tapi Sudah Menjadi Unit Bisnis Nah Ketika Manajemen Zaman Dulu Itu Selalu Mementingkan Tanda Kutip Unit Bisnis Sampai Bisa Bawa Pulang Ronaldo Untuk Bisa Gimana Marketing Dan Jualannya Tapi Mereka Juga Tidak Lihat Bahwa Ronaldo Itu Sebenarnya Mungkin Sama Udah Gak Terlalu Cocok Sama Gaya Permainannya United Dan Sekarang Dengan Adanya Sir Jim Radcliffe Yang Tanda Kutip Lebih Mengerti Sepak Bola Daripada Si Glazers Gupeng Ngomong Kasar Cuman Jangan Daripada Glazers Cuman Yaitu Emang Butuh Waktu Take Time Untuk Semua Perubahan Ini Tapi Pertanyaan Berikutnya Adalah For How Long Buat Berapa Lama Waktu Karena Gue Banyak Yang Comment Di Sekitar Empat Tahun Lebih Tapi Gini Di Jaman Ferguson Waktu Tahun Pertama Di United Sama Sekarang Pelatih Di Tahun Pertama Tahun Keduanya Di MU Itu Beda Mas Karena Gue Menganalogikannya Dulu Kayak Lu Kalau Misalnya Telepon Mesti Yang Pake Yang Diputer Atau Mesti Pake Merpati Tapi Sekarang Semua Hanya Sesimpan Lu Lewat Handphone Semua Sudah Bisa Di Tentang Gitu Ya Jadi Bukan Lagi Gue Tidak Sabar Dengan Proses Tentang Gue Bener Bener Pengen Tentang Tentang Tapi Ketika Oke Trust The Proses Percaya Proses Cuman Sahaban Hari Tiap Minggu Proses Proses Ujung Seperti Ini Tapi Kalau Ditanyakan Berarti Lu Tentang Semuanya Tidak Gitu Karena Tentang Itu Hanya Sebagai Salah Satu Pion Dalam Kotak Caturnya Ini Papan Caturnya Itu Ya Tentang Yang Main Pion Pion Ini Pemain Pemain Itu Sebagai Pion Cuman Bagaimana Dia Itu Menggerakkan Pion Dia Itu Juga Harus Konsultasi Sama Owner Dan Bagaimana Management Kan Itu Yang Kayaknya Benang Kusut Yang Di Luar Kapasitas Gue Sebagai Fans Untuk Bisa Kayak Ah Ini Salah Ini Salah Itu Yang Gak Bisa Juga Makanya Sekarang Narasi Gue Setelah Tenak Dipecat Gimana Gue Pengen Lihat Ineos Ini Punya Beban Berat Punya Tugas Berat Untuk Bagaimana United Itu Seharusnya Kembali Ke Habitatnya Kembali Kembali Ke Tempatnya Menjadi Tim Elite Untuk Berapa Lama Let's See Cuman Kalau Let's Gue Nikmati Proses Gue Pendem Semua Sebel Sebel Gue Cuman Balik Lagi Kita Sebagai Fans Bukan Lagi Sekedar Lo Cuman Nonton Habis Itu Ya Udah Nonton Aja Cuman Gue Pengen Bahwa Satu Ting Sepak Bola Hadir Dan Bisa Besar Juga Ada Apa Ya Ada Fans Juga Disana Yang Ngebuat Tim Itu Menjadi Secepatnya Gitu Ya Dipulihkan Nginya Ini Karena Kalau Kita Lihatkan Perubahan Evolusi Sepak Bola Cukup Cepat Jamannya Kan Teknologi Belum Terlalu Maju Mungkin Kalau Teknologinya Sekarang Mungkin Nggak Bakal Ngal Pekanan Yang Sama Betul Nah Ini Kan Butuh Waktu Yang Cepat Untuk Ineos Dan Menemukan Sosok Sosok Yang Tepat Mencari Puzzle Puzzle Yang Cepat Untuk Bisa Membuat NU Kembali Menjadi Top Yang Disegani Nah Kalau Menarik Mas Ada Yang Komen Mas Rada Yang Komen Roby Cahaya Di Gue Rasa Aneh ETH Dipecat Butuh 4 tahun Lebih Buat Bangun United Berarti Roby Belum Dengar Tadi Omongan Gue Barusan Karena Tidak Bisa Menganalogikan Tidak Bisa Mengkomparasikan Membandingkan Zaman Sir Alex Sergussen Dengan Zaman Sekarang Lihat Sekarang Enzo Mareska Di Kelsi Lihat Hansi Flick Di Barcelona Lihat Jurgen Klopp Ketika Dia Memang Nge-rebuild Liverpool Yang Bertahun-tahun Belum Menjuarnya IPL Ya Emang Gak Langsung Tetapi Kelihatan Progresnya Sedangkan Menurut Gue Kok Lu Tagnan Dengan Ya Tadi Yang Selalu Gue Akan Ulang-ulang Skemanya Filosofinya Itu Mesti Ngelatih Mungkin Pemain-pemain Di era 2000-an Awal 90-an Pemain-pemain Itu Tidak Terpapar Dengan Sosial Media Loh Mas Dan Sekarang Cuma Distraction Udah Terlalu Banyak Distraction Pemain-pemain Ini Untuk Urusan Di Luar Lapangannya Nah Itu Menjadi PR Berikutnya Dari Pelatih Dari Staff Bagaimana Untuk Bisa Tanda Kutip Megang Kepala Pemain-pemain Ini Nah Ini Yang Menarik Nih Kalau Kita Oke Kita Sudah Harus Terima Semua Fats Terima Kutusan Sudah Dibuang LTH Sudah Harus Lengshare Suka Maupun Nggak Nah Ini Sekarang Ada Pelatih Interim Kebiasaan Banyak Juga Kalau Kita Lihat Setelah Suri LL Ada Pelatih Yang Dipe Tengah Jalan Sekarang Salah Satu Legenda MU Juga Yang Kalau Dibilang Ya Seperti Apa Nah Ini Dimana Kalau Menurut Lu Kalau Menurut Gua Gua Sekarang Untuk Nonton MU Gitu Ya Dari Lucunya Kita Menjadi Olok Tim Ini Gua Sudah Dalam Fase Sekarang Gua Menurunkan Ekspektasi Gua Untuk Nonton United Sebel Kalau Kalah Sebel Sebel Kalau Menang Yang Dirayakan Gitu Cuman Kalau Sekarang Untuk Melihat Fanny Troy Dia Adalah Nice Guy Dia Tahu Jerawan Di Dalam United Ya Semua Ya Jaman Dulu Geek Sempat K Interim Sokir Dari Pelatih Magang Tetap Sudah Tahu Jeroan United Cuman Gua Berharap Sini Dua Ujian Pertama Nistroy Di Minggu Ini Dan Juga Chelsea Gua Tidak Mau Meninggikan Ekspetasi Gua Gua Akan Pengen Melihat Bagaimana Cara Bermainnya Karena Kenapa Ini PR Berat Juga Buat Fanny Troy Pemain Pemain Ini Adalah Pemain Pemain Yang Sebenarnya Tanda Kutip Udah Direquest Sama Tenhag Itu Yang Ngebuat Gua Kayak Oke Kalau Misalnya Lo bisa Memaksimalkan Pemain Pemain Ini Go on Silahkan Dan Itu Menjadi PR Karena Kalau Kita Mengkomparasi Lagi Untuk Musibili Nggak usah Jauh Jauh Liverpool Ketika Arnest Klot Akhirnya Melatih Liverpool Setelah Klop Cabut Itu kan Notabeknya Pemain Pemain Liverpool Sekarang Fondasinya Kuat Ya Fondasi Kuat Dan Juga Ya Dari Pemain Jurgen Klop Nah Sekarang Fondasi Yang tadi Mas juga Bilang Apakah Sudah Kuat Secara Fondasinya Pemain Pemain United Itu Masih Menjadi Big Question B Masih Pertanyaan Besarlah Apakah Bisa Tapi Kalau Ada Narasi Yang Bila Oh Pemain Pemain Juga Yang Pengen Tenhag Cabut Kenapa Pelati Yang Cabut Terus Kenapa Pemain Tidak Cabut Cabut Segala Macem Menurut Gua Tidak Bisa Sesimpel Itu Gitu Karena Mungkin Balik lagi Ada Faktor X Lain Yang Ngebuat Pemain Pemain Ini Tidak Bisa Cabut Dan Ya Gua Ngerasa Ketika Dulu Jaman Ronaldo Sancho Yang Akhirnya Dibuang DGA Dibuang Juga Nah Itu Sebenarnya Sudah 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 Sikap Tegas Dari Kenapa Dalo Mesti Dimain Mungkin Mungkin Gue Juga Perlu Pengen Pengen Tau Klausul Kontrak Tiap Pemain M Kalau Bisa Misalnya Itu Bisa Dibuang Media Gue Pengen Ngecek Tuh Tiap Poin Poin Kontrak Tuh Ada Ngas Yang Bila Eh Pemain Gue Ini Mesti Main Loh Minimal 10 Kali Dengan Menik Sekian Raya Begitu Dalo Juga Begitu Bruna Juga Begitu Nah Kalo Bisa Berkaca Dari Situ Ada Hipotesanya Ada Semacam Kemungkinannya Adalah Oh Emang United Tuh Mau Nggak Mau Harus Mainin Pemain Ini Tapi In Other Side Ya Lo Juga Kalo Nggak Mau Main Rashford Bruno Gitu Ya Untuk Tanda Kutip Sebagai Pemain Intimu Siapa Lagi Mau Bongkar Pasang Bongkar Pasang Ntar Ujung Ujung Kayak Kemarin Kita Ngelihat Contoh Lagi Sintayong Overthinking Lawan China Akhirnya Kan Ya Kurang Baik Hasil Nah Tena Sebenernya Mencoba Memainkan Pola Pola Dia Main Buildup Dari Bawah Cuma Lama Lama Bosen Mas Kok Nih Harusnya Bola Bisa Langsung Umpan Kedepan Lo Back Pas Lagi Kayak We Momentum Ilang We Gitu Kalo Misalnya Pelatih Pasti Juga Punya Pemikiran Cuman Ternyata Dengan Pattern Yang Seperti Itu Pola Seperti Itu Kok Akhirnya Menjadi Boku Waktu Yang Ngebuat Enak Dipecat Gitu Oke Oke Nah Ini Bicara Oke Kita Tunggu Sampai Menemukan Pelatih Yang Di Gak Jadi Interim Gitu Jadi Caretaker Kan Banyak Pilihannya Banyak Ada Edith Amorim Ada Juga Safi Hernandez Ini Banyak Kalau Dari Ketiga Nama Yang Gua Sebut Tadi Ini Lu Cocok Kmana Nih Kalau Misalkan Kalau Boleh Bercanda Gue Cocoknya Sih Kalau Boleh Bercanda Gue Safi Hernandez Kalau Bercanda Kalau Bercanda Tapi Belum Ada Bukti Apa-apa Itu Bercanda Kalau Serius Ruben Amorim Cuman Kalau Gue Pribadi Gue Belum Belum Melihat Trek Rekord Dia Segala Macem Cuman Kemarin Sempat Gue Nonton Episode Podcastnya Dewan Pandit Indonesia Disitu Ada Abel Safi Di interview Barangan Sama Kos Jasin Dan juga Mas Panji Dan juga Mas Sabto Haryo Gitu Nah Kalau Menurut Coach Abel Safi Untuk Pelatih Muda Zaman Sekarang Si Amorim Itu One of the best Koke Karena Dia Sempat Juga Katanya Itu Kalau Nggak Salah Apa Ya Mendapatkan License Coach Itu Barengan Mereka Ambil Memang Kan Sama-sama Dulu Dipunggikan Portugal Fakta Lainnya Ruben Amorim Sempat Juga Magang Di Manchester United Atau Magang Bareng Sama Magang Itu Pas Mourinho Melatih MU Dan Sejak Track Rekord Salah Satu Apa Hasilnya Si Amorim Itu Strikernya Sporting Lisbon Sekarang Goyeres Atau Goyeres Itu Termasuk Mesinggoal Yang lumayan T.O.P.B.G.T Lumayan Oke Dengan Dengan Apa Namanya Performanya Terus Fabrizio Romano Di bulan April Kemarin Sempat Ngomongin Soal Striker Ini Yang bilang Agen Si Goyeres Ini Atau Goyeres Ini Itu Mendapatkan Tawaran Dari Beberapa Klub Tapi Pemain Tersebut Akhirnya Memilih Sporting Lisbon Karena Ada Mourinho Berarti Memang Sekarang Eranya Adalah Era Pelatih Pelatih Yang Ya Kalau Sorry Untuk Kayak Orang Orang Kayak Umuran Carla Ancelotti Dan Lain Sebagainya Itu Walaupun Ancelotti Buktinya Banyak Tapi Kemarin Terbukti Lawan Hansi Flick Habis Di Bantai Habis Ya Jadi Sebenarnya Balik lagi Ketika Kita Ngomongin Sepak Bulan Sekarang Itu Totally Different Menurut Gue Mas Ya Mungkin Kalau Zaman Dulu Kita Nonton Mungkin Umurnya Mas Sama Saya Kan Saya Mas Muda Banget Mas 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 17 Tahun Gimana Kalau Melihat Dari Zaman Zaman 2000 Awal Gitu Ya Dengan Pelati Mentereng Carlo Ancelotti Terus Juga Mungkin Kita Bisa Bilang Si Raleigh Ferguson Arsene Wenger Mereka Sudah Punya Ideologinya Mereka Sudah Punya Filosofinya Tapi Somehow Menurut Gue Sote-sote Yang Gue Aja Gitu Ya Ketika Mereka Menerapkan Sistem Itu Untuk Pemain-pemain Zaman Sekarang Mereka Tanda Kutip Harus Juga Ngikutin Zaman Ya Kayak Misalnya Sekarang Bapak Kita Gitu Atau Gak Mungkin Sepu-sepu Di Keluarga Kita Eh Gimana Posting Di Instagram Eh Gimana Main Tiktok Eh Gimana Kirim Whatsapp High Res Fotonya Biar Gak Pecah Gitu Kan Hal-hal Yang Seperti Itu Jadi Contoh Untuk Bisa Penyesuaian Karena Pendekatan Untuk Pemain-pemain Zaman Sekarang Kalau Efra Bilang Gini Mas Efra Bilang Pemain-pemain Zaman Apapun Yang Mereka Lakukan Di Luar Lapangan Mereka Pasti Kepapar Mungkin Baca Komen Mungkin Juga Ngeliat Pandit-pandit Pada Ngomong Pada Kepikiran Tuh Sedangkan Mereka Seharusnya Fokusnya Udah Di Lapangan Bola Aja Nah Itu Yang Jadi PR Besar Dari Pelatih Tim Manapun Gak Cuman Pelatih Nanti Nanganin M.U Gitu Harus Ada Balancing Ya Antara Di Dalam Lapangan Dan Di Luar Lapangan Pelatih Juga Harus Paham Psikologi Pemain Dimana Ketika Dia Harus Nge-push Banget Dimana Ketika Dia Harus Oh Ya Gue Gak Boleh Terlalu Keras Dulu Sama Dia Karena Lagi Ada Faktor A,B,C Dan D Dan Ini Yang Gak Dipunyai Pelatih Pelatih Yang Zaman Zaman Dahulu Mungkin Kita Katakan Seperti Itu Mas Pelatih Seperti Amurim Yang Sekarang Ada Safi Hernandez Ada Edin Derzi Itu Bisa Memberikan Apa Nih Kalau Misalkan Mereka Akhirnya Salah Satu Dari Mereka Dipilih Memberi MU Melatih MU Apa Yang Lu Harapkan Mereka Berikan Sebenernya Balik Ke Operan Kita Di Menit Menit Awal Kita Lavi Mas Yang Tadi Udah Sempat Sampaikan Komunikasi Ketika Kalau Emang Pelatih Bisa Mengkomunikasikan Dengan Pemain Tau Pemain Butuh Apa Dan Pelatih Butuh Apa Cari Jalan Tengahnya Karena Yang Sekarang Di Sepak Bola Modern Yang Menurut Gue Semakin Harus Bisa Diselesaikan Masalahnya Adalah Masalah Ego Gitu Pemain Ngerasa Dia Udah Jago Dia Udah Populer Atau Mungkin Dia Udah Bisa Membukti Dia Oke Akur Sama Pelatih Sulit Juga Gitu Dan Itu Mungkin Tidak Berjalan Mulus Pasti Tidak Mulus Pasti Banyak Kerikil Kerikil Ya Kayak Simple Kita Kerja Di Kantoran Mas Mas Lu Punya Atasan Atau Lu Punya Tim Gimana Nyatuin Lu Dapat Direction Dari Atasan Lu Itu Semua Terintegrasi Pasti Itu Akan Banyak Hal-hal Yang Ego Gini Si Cuma Ketika Gua Mencoba Berpikir Seperti Itu Adalah Ya Udah Lu Lihat Tujuan Akhir Lu Apa Kenapa Lu Melakukan Ini Semoga Dengan Kita Tahu Kita Mau Melakukan Hal Tersebut Banyaknya Pro Kontra Atau Mungkin Gesekan Gesekan Itu Menjadi Sesuatu Yang Dinamis Bukan Sesuatu Yang Malah Nanti Jadinya Oh Lu Berantakan Atau Mungkin Lu Nanti Kayak Hasilnya Kurang Memuaskan Kan Itu Yang Dihindari Sebenarnya Nah Sekarang Dari Kacamata Lu Dari Sisi Fans Ini Kan Kalau Kita Lihat Setelah Alec Ferguson M.U. Ini Dalam Posisi Pencarian Pencarian Sol Met Pencarian Orang Yang Tepat Yang Bisa Nge-clop Banget Sama M.U. Nah Apa Yang Lu Harapkan Dari Kacamata Fan Mungkin Lu Melihat Fan Fans Lain Yang Dikit M.U. Itu Kayak Gimana Apakah Terus Dengan Pattern Yang Sama Seperti Saat Ini Gitu Beli Pemain Mahal Pelatih Mahal Tapi Secara Tim Kebutuhan Tim Mungkin Tidak Terlalu Dibutuhkan Nah Kalau Gue Sebenarnya Harapan Gue Harapan Mungkin Berbeda Dengan Ekspektasi Harapan Si Gue Pengennya Apapun Yang Nanti Dilakukan Oleh Manajemen Gue Berharap Orang Orang Baru Kayak Omar Berada Si Wilcox Atau Mungkin Siapapun Yang Udah Di Dalam Sana Ini Emang Tugas Berat Banget Mas Untuk Kayak Mungkin Ini Kayak Kantor Udah Mau Collapse Kantor Udah Mau Bangkrut Harus Bisa Disegerakan Naik Dan Apa Namanya Salesnya Bagus Gitu Tapi Kalau Misalnya Tidak Bisa Juga Seperti Itu Gue Dari Kacang Tata Fans Gue Pribadi As Long As United Tidak Bubar Sebagai Mereka Memain Divisi 2 Divisi 3 Divisi 4 Atau Mungkin Semi Amatir Gitu Gue Still Ya Sebagai Fans Amu Gitu Karena Apa Ya Gue Juga Pengen Ngeliatnya Adalah Apa Yang Gue Rasakan Gue Hanya Sebagian Kecil Apa Ya Elemen Dari Tim Ini Gue Hanya Sebagian Kecil Fans Dari Banyaknya Fans Di Luar Sana Tapi Gue Ya Dengan Ngobrol Ngobrol Kayak Gini Gue Cuma Pengen Menyampaikan Adalah Apa Yang Gue Rasakan Passion Gue Ya Gairah Gue Emosi Gue Dan Semangat Gue Untuk United Itu Juga Bisa Dirasakan Oleh Semua Fans Dan Terutama Juga Untuk Para Pemain Karena Pemain Gue Tahu Apa Ya Akan Menjadi Suatu Kesenangan United Lo Bermain Untuk United Lo Bisa Bikin Go Lo Bisa Menang Rayakan Dan Hopefully Bisa Juara Itu Semuanya Itu Akan Benar-benar Semua Elemen Semua Aspek Itu Akan Merasakan Itu Dan Yang Sekarang Yang Kita Lagi Rasakan Adalah Kita Lagi Di Bawa Kita Bukan Lagi Team Elite Nah Harapan Gue Kedepannya Adalah Ya Mungkin Live Ini Tidak Akan Nyampe Nanti Gue DM Siap Harapan Gue Adalah Harapan Gue Adalah Kita Sebagai Fans United Sabar Sabar Ngebunter Atau Dibunter Dalam Sepak Bola Itu Hal Yang Normal Wajar Asalkan Bukan Head Speed Cuman Yang Gue Mungkin Closing Statement Dari Gue Adalah Please Para Penggiat Penggiat Konten Yang Ngakunya Lo Fans Amu Please Stop Dengan Narasi Harus Sombong Harus Nami Trophy Please Stop Itu Karena Narasi Narasi Seperti Itu Yang Akhirnya Ngebuat Kita Sebagai Fans Itu Menjadi Pedang Bermata Dua Jadi Boomerang Buat Kita Karena Kalau Setiap Menang Lo Sombong Lo Bikin Konten Sombong Sombong Segala Macem Buat Apa Gitu Ntarik Engagement Cuman Cuman Lo Lo Nggak Nyadar Mungkin Ketika Snowball Effect Efek Kemana Mananya Adalah Kita Ketika Kalah Ketika Kita Cutro Banget Nih Udah Lo Abis Dihujat Sana Sini Sama Hater Mungkin Fans Tim Lain Gitu Mungkin Lebih Calm Aja Lebih Ini Ata Kali Lebih Relax Aja Gitu Lebih Bebas Bener Menang Semua Hiburan Gitu Jadi Membuat Gak Bisa Gapain Seharian Gara 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 Gitu Gitu Sih Terakhir Mungkin Dari Bang Mard Ini Kan Aliga Inggris Baru Berjalan Sembilan Pertandingan Mas Sekitar 29 Lagi Pertandingannya Masih Banyak Harapan Masih Banyak Hal Hal Tentu Yang Bisa Dilain Gitu Kalau Dari Prediksi Lu Dengan Kondisi Yang Sekarang Dinamika Yang Terjadi Sekarang Finish Empat Besar Kalau Juara Gue Gak Mau Nanya Itu Kalau Kata Anak Zaman Sekarang Terlalu Delulu Jangan Zaman Kalau Gua Sebenernya Tahun Depan Kira Kira Lolos Nih Bare Minimumnya Adalah Lolos Conference Tapi Kalau Gua Turunin Lagi Minimumnya Udah 10 Besar 10 Besar Itu Paling Realistis 10 Besar Itu Bukan Pesimis Tapi Gua Realistis Karena Ketika Rebuild Team Lagi It's Another Thing Dan Itu Yang Harus Kita Telan Juga Sebagai Fans MU Ya Kenapa Si Bang Kenapa MU Pecat Tenak Terus Juga Ntar Mulai Dari Nol Lagi Udah Itu Mesti Ditelan Itu Konsekuensinya Karena Kalau Misalnya Gonta Ganti Pelatih Itu Enggak Menemukan Patternnya Berarti Ada Salah Yang Tadi Gua Bila Faktor X Di Dalam Internal MU Yang Kita Gak Tahu Dan Itu Juga Gua Masih Cari Tahu Jawabannya Kita Sama-sama Cari Tahu Ntar Gua DM Di Jim Jepet Tahu Dia Mau jawab Ada Masalah Siap Mas Thank you Thank you Sukses Thank you Selamat Sore Mas Terima 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 Terima